Halo grade 5 and grade 6 Selamat pagi dan terima kasih tentunya sudah mengklik video ini ya untuk belajar IT Oke jadi minggu lalu Oh ya sebelumnya aku mau minta maaf ya Aku ngasih materinya terlambat Jadi tadi ada trouble Laptopku tiba-tiba mati dan kemudian videonya menghilang Jadi ini aku bikin baru lagi dari awal Oke jadi Kemarin minggu kemarin ya kita sudah penilaian harian terakhir untuk Microsoft PowerPoint Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran aplikasi yang baru Sekarang kita akan belajar Microsoft Excel Tapi sebelum kita belajar jauh ya Microsoft Excel kita mau mengenal dulu Microsoft Excel itu apa Terus ada bagian-bagian ini namanya apa aja Jadi kita mau kenalan dulu dengan Microsoft Excel Oke jadi Fungsi ya Fungsi dari Microsoft Excel itu Yang utama itu adalah sebenarnya untuk mengedit Menganalisis Dan meringkas sebuah data Jadi secara spesifik Microsoft Excel itu dipakai untuk Membuat kayak semacam laporan keuangan Dan juga bisa dipakai untuk melakukan operasi hitung matematika Seperti perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan Kemudian ini juga bisa dipakai untuk menghitung Apa, kurs mata uang Dan bisa bikin grafik Atau diagram batang ya seperti yang kita sudah bikin di Microsoft PowerPoint ya Disini juga bisa Jadi sebenarnya ini lebih banyak untuk mengerjakan Hal-hal yang berhubungan dengan matematika Yang bersifat dengan Apa namanya Hal-hal yang logikal Seperti matematika dan Keuangan-keuangan seperti akutansi Seperti itu ya Jadi itu fungsi dari Microsoft Excel Jadi ini sangat-sangat kepake sekali nanti Kalau kamu sudah Besar masuk ke dunia kerja Ini akan sangat-sangat kepake banget Aplikasi ini Dan kalau kamu sudah mempelajarinya dari sekarang Itu adalah sebuah keuntungan ya Karena nanti Kamu sudah benar-benar jago dengan Microsoft Excel Nah sekedar info aja Jadi Kelas 3 juga lagi belajar Microsoft Excel Tapi tentunya dengan Materi yang nantinya akan berbeda Kalau nanti kamu Kamu akan lebih banyak belajar dengan rumus-rumus fungsi-fungsi di Excel Gitu ya Oke langsung aja kita mulai dari Nama-nama Bagian yang ada di Microsoft Excel Jadi kita mulai dari yang paling atas dulu Oh iya Ini yang ada di depan aku Yang kalian lihat ini ya Ini adalah Microsoft Excel tahun 2019 Kalau aku gak salah Jadi Excel sih sebenarnya The start dari 2007 tuh Bentuknya sama aja sih sebenarnya Maksudnya tampilannya berubah Tapi dari segi fungsi sebenarnya sama Jadi Apa Kita mudah lah mengikuti ini Karena gak terlalu banyak perubahan ini Microsoft Excel Oke Jadi mulai dari yang paling ujung dulu ya Ini ujung ini disebutnya adalah Quick Access Toolbar Ya quick artinya cepat ya Jadi Ini adalah akses cepat gitu Disini kita bisa melihat ada tombol save Ini untuk undo dan redo ya Gitu Nah ini Adalah tombol dari si quick access toolbarnya Jadi kita bisa memasukkan Fitur-fitur penting gitu ya Di sini Di apa namanya Di Nah ini kalau kita klik Nah dia akan muncul seperti ini Ya jadi ini quick access toolbar Kemudian yang ada di sebelahnya ini Ini disebutnya adalah title bar Ini ada disana book 1 Excel ini disebutnya adalah title bar Jadi kalau saat nanti kamu sudah meng-save Kamu akan rename namanya Ganti Nah ini akan Muncul di sini nama filemu itu apa sih Sebenarnya ada di sini Terus kemudian geser lagi Kesebelah kanannya ada Namanya search Jadi search di sini untuk mencari Fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi ini Tapi tentunya dengan catatan Kamu harus tahu dulu ya Nama-nama fiturnya apa Kalau misalnya yang gampang ini kan replace Ini replace Nah itu ya Nanti dia akan mencari Fitur replace itu Nah tapi ini hanya cuma ada di microsoft 2019 Kalau yang sebelumnya ini tidak ada Microsoft ini Oke Nah yang di sini ini ada size button namanya Jadi ini untuk minimize Dan ini untuk maximize Kemudian yang sebelahnya ini Ini close Untuk accept dari aplikasi ini Nah sekarang kita ke bawahnya ya Ini kalau kita lihat di sini ada file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, health Ini disebutnya adalah Tab menu bar Jadi ini namanya adalah tab menu bar Oke Nah kalau kita klik Kalau kita klik Nah di dalam insert itu ada fitur-fitur Di dalam page layout Juga ada fitur yang berbeda lagi gitu ya Nah ini yang ada di bawahnya ini ya Yang di bawah tulisan atasnya ini Ini disebutnya adalah toolbar Oke jadi yang di atasnya tadi Aku ulangi sekali lagi ya Yang di atasnya adalah menu bar Yang di bawahnya namanya adalah toolbar Ini yang di bawahnya ini Kumpulan ini disebutnya toolbar Oke Selanjutnya ini Nah Yang di bagian kotak-kotak ini disebutnya adalah cell Ya Kalau ada tanda kotak seperti ini Ini artinya adalah cell active Bahasanya adalah cell active Ini kalau kita pindahin Ini ada kotak begini Ini namanya cell active Nah yang ada di sini Ini adalah name box Jadi ini untuk menandakan Cell active mu itu ada posisinya D nya dimana D 4 Atau di C 3 Seperti itu ya Nah Yang disebelahnya sini Ini adalah formula bar Jadi formula bar itu Nanti kalau kalian sudah belajar rumus Rumusnya itu akan dimasukkan ke sini Gitu ya Gitu Tapi itu ntar aja belajarnya Ini aku cuma ngasih tau aja Ini namanya formula bar Oke Nah yang di sini A, B, C, D, E, F Dan seterusnya Ini disebutnya adalah kolom Yang ke bawah Ini disebutnya adalah baris Ya Jadi ini kolom Yang ini namanya baris Sekarang kita geser ke sebelah kanan Ini ada Bisa turun naik di sini ya Ini namanya adalah scroll bar Nah scroll bar ini ada dua Ada yang ke samping Ada yang turun naik Nah yang ini namanya adalah Scroll bar vertical Yang di bawah ini namanya adalah Scroll bar horizontal Lanjut ke bawahnya Ini adalah fungsi untuk zoom Jadi kita bisa mendekatkan layarnya Ini fungsi untuk zoom Oke Nah untuk yang sebelahnya ini adalah Tampilan dari Axelnya Ini kan sekarang tampilannya seperti ini ya Ini bisa kita ubah tampilannya menjadi seperti ini Kita ubah lagi tampilannya juga bisa seperti ini Ya Nah itu Untuk tampilan Tapi biasa saat mengerjakan Pastikan posisinya ada di paling kiri Itu Nah kemudian yang sebelah sini ini adalah Seed Namanya disebutnya adalah Seed Worksheet ya Seed Jadi ini Adalah lembar kerjanya Axel Gitu ya Jadi Setiap laman ini bisa kita taruh data yang berbeda-beda Dan tidak terhubung antara satu sama lainnya Atau kalau mau dihubungkan antara Kelaman ini juga bisa Nanti kita belajar Nah yang disini adalah New sheet Atau kalau di Microsoft yang sebelumnya ini disebutnya Insert Worksheet Ya itu Itu yang di Axel sebelumnya disebutnya itu Gitu ya Nah ini bisa kita tambahin terus Sebanyak apapun yang kita mau Nah gitu Ya Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah Ini ada tulisan ready Ini untuk menandakan bahwa Microsoft Excel kalian ini sudah Dalam kondisi yang siap untuk digunakan Kalau misalnya error Ya tentunya tulisannya disini gak ready Nanti di atas dan di bagian sini muncul tulisan not responding Gitu Itu kalau Excelmu lagi ada problem Gitu Tapi sejauh ini Excel itu jarang ada problemnya sih Dia udah aplikasi yang bagus Oke jadi untuk hari ini Kalian kenalan dulu ya Dengan Microsoft Excel Kalau dirasa penjelasanku ini kurang jelas Bisa ditonton kembali dari awal Atau Kamu juga bisa cari referensi lain dari Google Atau dari Youtube Ya jadi intinya hari ini Kalian benar-benar pelajari dulu Kenalan dulu dengan Microsoft Excel Ya Nah di minggu depan baru kita akan belajar Untuk menggunakan dari Microsoft Excel ini Oke Sekian untuk hari ini Selamat belajar Dan selamat mencoba Aplikasi Microsoft Excel Kalau ada yang kalian ingin tanyakan juga boleh ya Chat atau WA misru di Oke Itu saja untuk hari ini Sampai jumpa lagi di minggu depan Bye-bye